Polisi menangkap perempuan berinisial IES di rumahnya pada Jumat malam. Ia dilaporkan 17 anak yang menjadi korban pelecehan. Perempuan yang membuka usaha rental game PlayStation ini diduga melancarkan muslihat kepada para korban yang terdiri dari 11 anak laki-laki dan 6 anak perempuan untuk memenuhi hasrat yang tidak wajar. Para korban diiming-imingi penambahan jam bermain video game jika patuh. Usah ditahan, polisi kini tengah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Yang jelas kita masukkan ke luar ruangan observasi. Nanti kita koordinasikan dengan dokter pemeriksa, sehingga apa yang dilakukan nanti dengan dokter itu privasinya dokter, nggak bisa kita tuangkan di sini, kita sampaikan di sini. Sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jambi akan melakukan pendampingan terhadap para korban. Dan kita inginkan jangan kejadian ini, mereka pasti akan teringat apa yang sudah diperlakukan oleh tersangka terhadap anak-anak ini. Dan ini juga yang harus kita jaga, supaya mereka nanti sehat secara fisikologisnya, itu yang paling penting mungkin menurut kita. IS yang sudah memiliki suami dan anak berusia 10 bulan ini dikenal tertutup oleh warga sekitar. Sebelum menikah, ia sempat bekerja sebagai pemandu karaoke. Kini, IS diancam pasal tentang perlindungan anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Jumadi, Kompas TV, Jambi.